Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Ini adalah latihan matflow untuk pemula. Mari kita mulai. Saya akan mulai dengan pelvic rock di posisi berdiri. Berdiri tegak seperti ini. Lihat ke atas sedikit. Lalu bawa dagu kalian turun. Perhatikan telapak kaki. Jari-jari kaki menghadap ke depan. Telapak kaki kalian secara equal atau sama, kanan dan kiri. Keseluruhan telapak kaki menapak di atas matras. Jadi kalian tidak berdiri lebih berat ke sisi kiri ataupun sisi kanan. Tapi kira-kira ada di tengah. Oke, kita akan melakukan pelvic rock. Inhale, lalu exhale. Tarik masuk tailbone kalian. Dan, bawa lower belly kalian naik ke atas. Sehingga kalian punya bokong itu seperti melipat ke arah depan. Dan inhale, kembali ke posisi netral. Exhale, bokong kalian seperti melipat ke depan. Tarik masuk tailbone. Dan inhale. Kembali ke posisi semula. Exhale, bokong kalian seperti melipat ke arah depan. Perhatikan apa yang terjadi dengan keseluruhan spine kalian dari tailbone sampai ke leher. Exhale, tarik masuk tailbone. Sehingga bokong kalian seperti melipat ke arah depan. Kepala saya terasa seperti mau menunduk sedikit. Sehingga pandangan saya agak diagonal ke bawah. Inhale. Inhale. Kembali lagi ke posisi netral. Tiga kali lagi. Exhale. And inhale. Exhale. And inhale. Sekarang kita akan melakukan empat kali roll down. Exhale. Kita mulai dengan pelvic rock. Tarik masuk tailbone. Kita lanjutkan dengan membuat round back. Dengan memasukkan abdominus. Dengan memasukkan abdominus. Engage abdominus. Lalu round di bagian upper back. Shoulder. Leher. Tetap masukkan tailbone kalian. Tetap masukkan telapak kaki. Perhatikan telapak kaki. Kalian tidak tilting ke depan seperti mau jatuh ke depan. Sehingga heels atau tumitnya mengangkat. Tapi heels kalian tetap menapak di atas matras. Inhale. Exhale. Exhale. Tailbone. Abdominals. Pandangan mata kalian ada di antara kaki. Kembali berdiri tegak. Dua kali lagi kita akan lakukan dengan lutut sedikit ditekuk. Inhale. Exhale. Tailbone. Abdominals. Round back. Upper back. Shoulder. Neck. Pertahankan lutut tetap sedikit ditekuk. Kembali ke posisi berdiri tegak. Inhale. Oke, sekarang saya akan duduk. Sitting bone di atas matras. Telapak kaki di atas matras. Kaki berjarak kira-kira sebesar kepalan tangan. Tangan di depan. Sitting bone benar-benar duduk di atas matras. Mulai dari tailbone. Aktifkan abdominals. Naik tinggi ke atas. Duduk tegak seperti tulang pungguk kalian ditarik ke atas ke arah langit-langit. Leher kalian di posisi netral. Inhale. Exhale. Tarik masuk tailbone. Round back. Lalu tilt ke belakang. Stay di chest lift. Inhale. Exhale. Duduk tegak lagi. Exhale. 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 Angkat telapak kaki kalian. Hanya heels-nya di atas matras. To chest lift. Inhale. 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 Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Tarik tumit kalian mendekat ke arah bokong. Kita akan melakukan pelvic curl. Tarik nafas, inhale. Exhale, mulai dari tailbone. Rasakan seperti lower back kalian dan upper back kalian. Turun ke arah matras. Lalu gunakan hamstring. Bokong. Bawa naik hips. Abdominals jangan dilepas. Tetap rasakan seperti rib cage atau upper back kalian. Diberatkan ke arah matras. Inhale, exhale. Inhale. Turun satu persatu dari atas. Tailbone. Lower back turun ke arah matras. Rasakan seperti seluruh berat badan kalian ada di hamstring dan di glutes. Inhale. Exhale. Tiga kali. Tiga kali lagi. Rasakan seperti ribcage dan upper back. Berat ke arah matras. Gunakan hamstring dan glutes. Dorong hip sedikit lagi ke atas. Inner thigh kalian juga kerja sehingga knees-nya tetap paralel. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Buka tangan ke T-position. Telapak tangan menghadap ke atas. Engage abdominal. Satu kaki naik ke tabletop. Satu kaki lagi naik ke tabletop. Knees-nya menempel. Inhale. Twist ke arah saya. Spine twist supine. Exhale. Kembali ke tengah dari pinggang. Hips. Baru kaki. Inhale. And exhale. Inhale. Inhale. Dari obliks. Kembali ke tengah pinggang. Hips dan kaki. Dua kali lagi setiap sisi, inhale. Satu kali terakhir, satu kaki turun, satu kaki lagi turun. Interlace tangan kalian di belakang kepala, kita akan melakukan chest lift, pundak menjauh dari telinga, tarik nafas, inhale. Exhale, lower back kalian mendekat ke arah matras, lalu angkat chest. Saya akan merapatkan kaki saya sedikit, mendekatkan kedua kaki lagi, tarik nafas, inhale. Exhale, lower back mendekat ke matras, chestnya naik. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Satu lagi, dan kita akan stay di atas untuk chest lift with rotation. Inhale, exhale. Stay di sini, inhale. Ke arah saya, exhale. Pertahankan pelvis kalian tetap stabil di tengah. Satu kali lagi setiap sisi. Satu kali lagi setiap sisi. Luruskan kedua kaki. Kali ini kita akan melakukan roll up. Dengan kaki dibuka sedikit, kira-kira sebesar kepalan telapak tangan. Hold in. Tangan ke belakang di samping telinga. Inhale, chest lift. Inhale, chest lift. ula kuat tayo merubah atas. Terima kasih telah menonton Tiga kali lagi Tahan di sini sebentar Rasakan hamstring kalian Hamstring kalian tidak menggantung seperti ini Tapi bayangkan seperti kalian menekan hamstring ke arah matras Lalu Rasakan tailbone Rasakan leher kalian Dalam posisi round back Leher kalian tidak jatuh seperti ini Kepala tidak jatuh Tapi dia tetap memanjang ke arah jari kaki Exhale Kalian seperti Meroll tailbone Ke arah jari kaki Just lift All the way down Dua kali lagi Inhale Satu kali terakhir Lahan-lahan dari mulai Tailbone Lower back Duduk tegak Buka kakinya Sebesar matras Dorsi flex Seperti ini Aktifkan hamstring Tangan tetap di depan Duduk tegak seperti kalian sedang menyandar Temukan sitting bone kalian Inhale Exhale Tailbone Round back Tilt sedikit ke depan Kembali ke posisi tegak Tangan kalian agak diagonal ke bawah Ke arah matras Dua kali lagi Satu kali terakhir Tetap duduk di posisi tegak Rapatkan kedua kaki Buka tangan keti Posisi telapak tangan menghadap ke atas Jauhkan pundak dari telinga Kita akan melakukan spine twist Inhale Double twist ke arah saya Tidak Satu terakhir, turunkan tangan, berbaring menyamping, kedua kaki lurus, reach out, bayangkan kedua kaki kalian memanjang ke arah ibu jari kaki, ada natural curve di bagian bawah, pertahankan natural curve, kita akan melakukan side lift. Pertahankan natural curve di bawah, tiga lagi, pandangan ke depan, tetap di atas, Kita akan melakukan scissor, kaki kanan, kaki atas ke bagian belakang, kaki yang bawah ke depan, inhale, exhale. Kedua kaki kalian tetap berdekatan, satu kali terakhir. Kembalikan ke tengah lagi, lalu kita akan melakukan sedikit clap dengan fit kita, dengan kaki. Satu, dua, tiga, empat, lima, exhale. Dua, tiga, empat, lima, exhale. Satu kali terakhir. Turunkan kedua kaki, dekatkan tumit ke bokong, kita akan melakukan side lying glute tails series. Terakhir, luruskan kaki atas. Dari hips, internal rotation, sehingga ibu jari kaki seperti menunjuk ke bawah. Angkat, jangan kehilangan internal rotation, pertahankan natural curve di bawah. Tiga lagi, satu, terakhir. Sekarang, bawa ke depan, lipat dari hips, angkat, turun, tarik ke belakang dari bokong. Empat lagi, dua kali terakhir. Sekarang, bawa ke depan, drop dan pulses. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu kali lagi, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Up, kembali ke belakang. Turunkan, tepuk, kita ganti sisi. Kita mulai dengan side lift. Kedua kaki lurus, natural curve di bawah. Terakhir. Reach out sampai ke ujung jari kaki. Empat lagi. Dua kali lagi. Kaki yang di atas ke belakang. Kaki yang di bawah ke depan. Inhale, exhale. Temukan balance antara hip sebagian depan atau hip flexor dengan hip extensor atau bokong kalian. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Sekarang sedikit clap. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu kali terakhir. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tutup lagi. Kembali ke bawah. Dekatkan tumit ke bokong. Luruskan kaki atas. Internal rotation dari hips. Up. Tiga lagi. ke depan. Naik. Turun. Tarik ke belakang dengan bokong. Lipat dari hips. Tiga kali lagi. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Bawa ke depan. Drop dan pulses. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Satu lagi. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Up. Kembali. Tekuk. Lie on your belly. Kita akan melakukan dua gerakan back extension. Pertama back extension. Tangan kalian lurus ke belakang. Telapak tangan menghadap ke dalam. Usahakan kedua kaki tetap berdekatan satu sama lain. Inhale. Angkat dada kalian. Lehernya tetap panjang. In line dengan spine. Exhale. Inhale. Pandangan agak diagonal ke bawah tetap di atas matras. pundak menjauh dari telinga. Tiga lagi. Angkat dada. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Tangan tangan di samping. Ingat dada. Terakhir. Rasakan upper back extension. Lalu kaitkan tangan kalian di depan. Lehernya tetap panjang. Jauhkan pundak kalian dari telinga. Sekarang rasakan pubic bone kalian semakin mendekat ke arah matras. Lalu aktifkan glutes dan hamstring. Kita akan melakukan single leg kick. Saya mulai dengan kaki kanan. Inhale, inhale. Exhale. Dua kali lagi. Satu set lagi. Luruskan kedua kaki. Rasakan seperti pubic bone kalian semakin melt ke arah matras. Semakin mendekat ke arah matras. Lalu turunkan dada. Tangan di samping. Ke all four position. Kita akan melakukan cat stretch. Posisi netral. Leher in line dengan spine. Tarik napas. Exhale. Bergerak dari tailbone. Round back. Inhale. Angkat dadanya. Bawa ke depan. Tailbone memanjang ke belakang. Exhale. Tiga kali lagi. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Tiga kali. Kembali ke posisi netral. Kita akan melakukan alternate arm dan leg raise. Jadi, saya akan mulai dengan kaki kiri. Tuck the toes. Luruskan kaki kiri. Luruskan tangan kanan ke depan. Kita akan mengangkat tangan kanan dan kaki kiri. Inhale. Tahan di sini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Kaki kiri dan tangan kanan turun. Kembali ke all four position. Tuck the toes. Kaki kanan. Buka ke arah plank position. Tangan kiri. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Keduanya turun. Dorong ke child pose. Dua napas di sini. Satu kali lagi. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. . Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih.